Kenapa baru mulai sekarang, setelah anak lo umur 8 tahun tidak menjadikan kamu terhina. Mengakui darah daging kamu. Bukan dari pihak kita yang mau ingin-ingin ini semua komedia, enggak. Tapi akuin keke di depan orang dan tidak ada rahasia-rahasiaan. Sampai mati pun gue tetap berdiri. Gue tuh anak gue. Mbak Wengi tidak mau tes DNA. Dah gila kali ya. Jadi ini gue kan lubungin untuk secepatnya dan minta live. Tapi gue enggak ada live. Oke, enggak apa-apa. Jadi lu bilang enggak usah di, gue lugu aja ya, sorry. Apa, jangan diedit. Masih mau begitu atau mau diedit enggak nih? Sebenernya kalau bisa live akan lebih bagus. Karena menurut gue nih, live itu kan omongan kita salah bener terjadinya di situ. No edit-edit gitu kan. Tapi kalau memang kendala tidak bisa live, enggak ada masalah. Tapi gue minta jangan ada yang diedit. Ini enggak diedit ya? Enggak diedit. Rokat ya berarti ya. Sama-sama setuju ya. Di sini ada saksi, oke silahkan. Minum dulu boleh. Boleh, boleh. Minum dulu. Toko, kopi. Oke, sekarang. Lu pengen buru-buru. Boleh di-silent dulu kan ya? Biar enak nih ngomorolin. Gua jadi tegang. Gua jadi tegang juga nih. Ini enggak ada diedit nih. Maaf, maaf. Iya mas, tolong mas. Oke. Gue menangkap nih ya. Sebelumnya gue akan izin dulu. Gue akan bertanya dengan mungkin sensitif. Oke. Mungkin akan bersebrangan. Dan gue berusaha untuk tetap netral. Karena di sini gue berusaha untuk melihat dari dua arah ya. Betul. Oke. Gue baru kenal lu. Gue kenal juga sama Rizky. Tapi gue enggak mau sampai akhirnya di sini gue ikut campur yang gue sendiri kurang paham. Tapi gue kasih lu wadah. Nah, pertama adalah, lu pengen buru-buru nih yang kalau gue lihat gue tangkep. Kenapa lu buru-buru banget pengen melakukan klarifikasi? Sebetulnya gini, sebetulnya gini. Cerita dikit boleh ya? Monggo, monggo, monggo. Maaf juga nih nanya kasus. Kan waktu pertama kali gue muncul gitu kan. Gue tidak berani namanya tampil. Makanya gue pertama kali pakai rekaman suara. Oke. Sebetulnya yang gue pengen banget tampil adalah tempatnya Mas Denny. Oke. Kenapa Mas Denny? Satu, gue emang suka nonton podcast lu. Thank you. Yang kedua, lu punya kasus yang sama. Walaupun kita jadi berseberangan gitu. Iya. Gitu kan. Tapi di mata gue, bukan memuji. Tapi ini real ya. Artinya, walaupun Mas Denny melewati banyak pertimbangan. Banyak, apa ya, persoalan dalam hidupnya. Walaupun kasus sama, tapi dia memutuskan untuk tes DNA akhirnya. Buat gue itu suatu sikap yang gentle, jantan, dan memang lo harus lakuin. Nah. Mau bener atau salah ya. Cuma yang gue tangkep disini problemnya dari yang gue baca beberapa komentar adalah Wenny gak mau tes DNA. Nah disini nih. Tuh. Kemarin minta tes DNA, sekarang ribet klarifikasi sana sini. Udah jelas, ini sih Wenny cemburu. Panas-panas baik, gosong. Ciki sudah terima apa adanya masalah lalu risiko. Jadi yang ditangkep nih, ditangkep ini adalah kamungnya yang gak mau tes DNA gitu. Iya, saat ini ya. Setelah ada klarifikasi, jadi perjalanan kasus ini. Cerita deh, cerita dari awal. Gak apa-apa, kita dengar. Jadi gini, perjalanan kasus ini adalah, ini udah berjalan satu setengah, nyaris satu setengah tahun. Satu tahun lebih lah, gitu kan. Dimulai kenapa sih, pertanyaan netizen. Kenapa baru mulai sekarang, setelah anak lo umur delapan tahun, gitu kan. Pasti ini karena duit, gitu loh ya. Wenny menuntut 17 miliar, gitu segala macem. Iya, ini ada nih, gue baca juga nih. Oh 17 miliar sih, gue satu. Emang punya duitnya. Oke lah, itu jokesnya. Oke. Nah oke, kenapa baru sekarang? Saya 8 tahun ini diem, saya pun sebenernya bilang pada saat awal saya di media, saya tidak luput mas dari dosa. Gue dulu bandel, gue dulu nakal, gitu kan. Tapi anak gue, tidak perlu menanggung kesalahan kedua orang tuanya. Ini anak polos kok. Anak tidak minta dilahirkan dari gue. Iya. Kalau dia bisa milih, mungkin dia memilih ibu yang lain. Iya. Tapi ini kan tanggung jawab gue. Amanah. Yang harus gue selesaikan. Dia harus tahu siapa ayah biologisnya. Itu yang gue perjuangkan, mas. Kenapa ini dimulai? Anak gue sudah mulai nanya. Jadi ada satu foto ya, satu foto. Kek'e dipangku sama Reski. Kek'e ngomong, itu cerita Kek'e umur 5-6 tahun dah. Dia ngomong, mama aku foto sama artis ya. Miris gue, ya gak sih? Iya, gue udah denger tuh. Iya, ini gue foto sama artis ya. Saya masih diem kan di situ, oke? Saya belum bicara. Nah, menurut gue, Kek'e itu punya kemiripan dengan Reski. Menurut gue ya. Cuman bukan karena itu gue tes DNA gitu kan. Bukan berdasarkan mirip saja, enggak. Banyak dan rahasia gue sama Reski ini bukan rahasia lagi. Sudah menjadi rahasia umum. Sudah banyak yang tahu. Apalagi dulu background gue kan orang TV, bro. Iya, gue tahu tuh. Iya. Itu gue gak usah sebut TV-nya. Gak usah sebut. Ada banyak juga. Kan loncat-loncat TV-nya. Oke. Kek'e sering diomongin, Kamu mirip ini ya, kamu ini. Kalau orang bergibah di belakang Kek'e umur 5-6 tahun, Mungkin Kek'e don't care. Bener gak sih? Iya. Dia masih kecil. Tapi kalau dia udah umur 9 tahun, Dia akan tanya sama gue. Iya. Maka kenapa orang selalu bilang aku mirip? Papa aku siapa? Iya. Gitu kan? Iya. Papa aku siapa? Udah. Sampai akhirnya, Gue berpikir gitu loh. Melihat perjalanan gue masa lalu gue yang dulu juga kurang baik ya. Iya. Tapi kan gue sekarang mencoba memperbaiki hidup gue. Karena anak-anak udah mulai gede. Gue berpikir oke, Mungkin ini juga saatnya Kek'e buat tau. Gitu kan? Dari pihak gue mencoba hubungi bapaknya Reski, Namanya Triogo. Om gue mencoba menghubungi kontak ke bapaknya. Secara terbuka apa secara diam-diam? Diam-diam dong. Masih diam-diam nih? Masih diam-diam. Sebelum kamu muncul... Sebelum ada lawyer. Oke, sebelum kamu muncul diklarifikasi media ya? Oh jauh, itu jauh. Oke, oke ya? Lanjut. Omongan saya bisa dipertanggung jawabkan ya. Boleh cek ke bapaknya. Itu paman saya menghubungi ayahnya Reski. Berang bahwa ini pamannya Weni. Di reject. Telepon pun ditolak. Gitu kan? Artinya tidak ada tanggapan yang baik. Gitu kan? Oke dong. Udah akhirnya saya pakai ketemu dengan mas Ferry. Mas Ferry ini kebetulan juga pegang kasusnya bapaknya Reski yang punya anak juga di luar nikah. Tapi tidak diakui juga. Gitu ya? Namanya wanita inisial T. Rame juga kok. Saya ketemu dengan lawyer-nya dia. Saya bilang bahwa saya punya kasus begini, begini, begini. Oke. Karena lawyer saya itu punya hubungan kedekatan dengan pihak keluarga Citra. Dia bicarakanlah, dia bilang, oke bu. Tapi saya tidak mau pakai media. Itu keluar dari mulut gue. Berarti belum media nih ya? Tidak. Jauh. Kekeluargaan. Jadi lawyer gue ini, mas Ferry ini menghubungi salah satu keluarga dari Citra supaya diketemukan dengan Reski. Malah lewat Citra nih? Lewat keluarganya. Keluarganya? Cowok lah salah satu keluarga Citra. Cowok itu adalah teman deketnya lawyer gue. Oke. Gitu kan? Lawyer gue intinya membicarakan, laki itu laki-laki lah. Lebih fair enough dong. Ya kan? Kalau laki-laki kan lebih enak nanya, bro, lo ngapain tadi malam? Lo kemana aja? Ini bener gak sih? Gitu dong. Tapi tidak ditanggapi juga oleh Reski. Gitu. Sorry, gue garis lurusin dulu. Tidak ditanggapi ini maksudnya udah ngobrol, kemudian tidak ada... Reski tidak pernah mau ketemu sama lawyer aku. Oh berarti tidak ada, mau ada pertemuan ya? Betul. Mungkin Reski pikir ini bercanda gitu kali ya. Oke. Akhirnya, dari itikat baik yang ajak ke keluargaan, dibuatlah surat klarifikasi. Belum somasi lho. Baru klarifikasi. Dari mana ke mana? Dari pihak lawyer gue. Belum ke pihak lawyer Reski. Mengirim surat ke alamatnya. Reski. Yang isinya? Yang isinya meminta klarifikasi kebenaran. Oke. Omongan dari gue. Masih diem-diem nih? Masih diem-diem. Akhirnya, dari pihak Reski ada yang menghubungi lawyer. Saya. Dia sudah mulai memakai lawyer. Ya. Bang Hendrawan, kebetulan waktu itu. Lawyernya Reski. Oke, sudah. Saya tetap mau ke keluargaan dan tidak ada media saat itu. Pihak lawyer saya menjadi, oke bu, tidak ada media, tidak apa-apa. Gitu kan, oke. Saya gak mau ya mas. Karena saya pun punya keluarga. Saya gak siap, berita ini naik sebetulnya. Jujur-jujuran ya mas. Gue gak siap. Dah. Pihak lawyer ketemu lawyer. Akhirnya bicara-bicara-bicara. Ini gue persingkat ya. Gue persingkat. Ternyata lawyer Reski yang pertama itu. Memberikan telepon lawyer gue ke orang media. Dalam rangka? Yang membocorkan bahwa akan ada berita ini. Gitu loh. Ini bisa klarifikasi kok. Omongan gue bisa dipertanggungjawabkan. Omongan gue bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan ini sudah sering gue sampaikan di media. Bukan cuma di sini. Kalau orang-orang ngeh ya. Bukan dari pihak kita yang mau ingin ini semua ke media. Enggak. Tapi karena tidak ada tanggapan dari pihak Reski. Ya terjadilah gitu kan. Malah lawyer Reski yang membuat ini semua. Yang pertama. Lawyer Reski yang pertama. Oke. Jadi karena dia berikan ke media, media tahu mencium ini. Kamu dicari media gitu. Lawyer saya dicari. Saya gak mau muncul tadinya. Masih lawyer kamu. Gue masih di belakang nih. Terus lanjutkan. Oke akhirnya lawyer gue klarifikasi dong. Ya kan mau gak mau. Karena media sudah pada datang. Saya memberikan rekaman suara mas. Karena gue tidak siap. Sebenarnya untuk ini ada di media. Boleh dicek rekaman suara saya gitu ya. Karena ketidakberanian saya mengungkap ini semua. Saya pakai rekaman suara. Saya boleh minta alasan gak? Kenapa waktu itu kamu gak siap? Saya memang mau secara baik-baik. Saya tidak mau masa lalu gue terangkat sebetulnya. Takut aib juga? Saya takut aib saya terangkat. Bener. Saya takut dong gitu. Saya juga punya ketakutan. Saya bilang sama Reski ya pada saat saya keluar. Saya ini orang bersalah. Saya punya banyak dosa di masa lalu. Tapi gue mau memperbaiki diri gue untuk anak gue. Buat saya tidak menjadikan kamu terhina. Mengakui darah daging kamu. Buat saya ya mas ya. Oke. Jadi kalau dibilang kenapa Weni malu ini. Ya gue punya aib dan gue malu untuk ngakuin tadinya. Masa lalu gue gitu. Sudah akhirnya rekaman suara. Tapi kan makin menjadi bola liar tuh kan. Weni pernah di penjara. Weni ini. Oke. Saya harus maju. Saya harus maju. Kebetulan saat itu. Saya memang bekerja di TV lama. Saya punya teman banyak. Cuma ada satu kondisi yang saya gak berani. Menghubungi teman-teman saya. Mengucilkan diri karena mas lalu saya gitu kan. Saya lihat. Waktu itu ada acara podcast seseorang. Boleh gue sebut gak sih? Kebetulan Mas Denny. Yang mengangkat cerita awal. Mas Denny Darko ya. Karena saya tidak punya link. Saya hubungilah kontak yang di Mas Denny itu. Mas Denny Darko. Itu pun awalnya beliau sempat gak percaya gitu. Bener gak ini Mbak Weni? Boleh gak kirim KTP gitu kan? Karena waktu itu viral banget. Gitu. Akhirnya udah di situ saya beranikan diri. Saya mengungkap cerita sebenarnya. Kak, itu disebabkan karena rekaman suara kamu yang berkembang menjadi bola liar. Dan kemudian banyak komentar-komentar yang memunjukkan kamu akhirnya posisinya. Sangat. Oh, pansos apa gitu. Oke. Boro-boro pansos. Bro. Gue tampil di media aja pakai rekaman suara. Apa yang mau di pansos ya kan? Cuman akhirnya saya memberanikan diri. Saya mengumpulkan keberanian untuk maju. Untuk berdiri. Kenapa? Saya seorang ibu. Saya seorang ibu. Saya mempunyai amanah. Anak bukan ahib. Saya punya tanggung jawab terhadap keke. Untuk memberitahu dia siapa ayahnya. Dan tuntutan saya gugatan. Saya juga gak semata-mata. Ah, gue pengen artis ah gini. Enggak. Kan ada kisahnya kok. Awal kisah ini mulai. Reski tidak pernah ngakuin kenal saya. Akhirnya saya tunjukin. Bahwa dia pernah masuk di perusahaan saya sebagai komisaris. Akhirnya reski mengakui. Ya kan? Sudah. Wajar sih ya dalam suatu masalah ada pro dan kontra wajar. Gue terima kok. Gak masalah. Orang menghujat gak ada masalah. Saya sekali lagi untuk kepentingan anak saya berdiri. Berarti kamu sampai ke Deni Darko nih. Deni Darko. Oke. Kemudian. Cuman disitu tidak terlalu dibahas banyak ya. Karena saya masih awal kan itu. Oh ini pertama kali muncul di podcast? Deni Darko. Oh Deni Darko dulu. Oke. Oke dari situ. Muncul kedua di Nick Mir. Itu saya nonton. Ini kita mir jalanin. Disitu kan Nikita bilang disini harus open ya gini-gini. Gue takut nih. Gitu kan gue takut gitu. Lu gak bisa. Di podcast gue lu harus open. Kata dia. Oke. Akhirnya saya berani. Cuman saya masih takut-takut. Masih gimana. Tapi disitu cerita sesungguhnya ada. Iya. Gitu kan. Ada cerita sesungguhnya dari awal. Itu kronologi pertama kenal. Kronologi pertama kenal gitu ya. Sampelah sebenernya pengen banget ngomongin Mas Deni gitu. Cuman gue gengsi kan. Masa gue ngemis-ngemis ya buat podcasting malu. Iya. Kesannya mau cari panggung. Iya. Enggak. Makanya gue pengen banget. Kenapa gue pengen? Karena lu punya kasus yang sama. Gitu loh. Gue pengen tau keberanian. Apa yang bisa muncul di lu sampai. Walaupun takes time ya. Tapi walaupun takes time. Tapi lu punya keberanian. Gue salut. Kalau jujur ya. Kalau berada di posisi seperti ini semua takut sih. Iya. Karena kita bicara tentang image. Dan kita bicara tentang masa sekarang. Itu yang menjadi semua menjadi berat. Tapi gue gak tau kalau. Pertanyaan gue satu sih. Image itu dibawa mati? Atau image itu untuk hidup? Pertanyaan yang gue gak bisa jawab juga sih akhirnya. Iya. Iya. Sekarang kan yang gue gak tau. Yang gue belum dapet informasi adalah dari Weni. Bahwa ternyata memang sudah ada omongan secara diam-diam. Iya. Cuma ternyata omongan itu tidak berjalan dua pihak. Tapi berhenti di situ. Maka kronologinya tadi kamu udah jelasin. Cuman akhirnya kan pertanyaan yang paling besar yang muncul itu adalah yang tadi kamu udah bilang. Kok kenapa baru muncul sekarang? Kamu juga udah jelasin. Ada satu perspektif nih Wen. Oke. Kenapa kamu gak diem aja besarin tuh anak kalau misalnya dari pihak pria tidak mau mengakui. Oke. Perspektif ini. Gini mas. Kita gak pernah tau ya. Dalam hidup kesempatan kita memberikan kebenaran kepada anak. Menghapus kesalahan-salahan saya dulu kepada keke. Supaya keke tau gitu ya. Apa yang ibunya perbuat dan dia berat tau dong ayahnya siapa. Kalau suatu saat saya dipanggil umur saya tidak sampai dalam membesarkan keke. Kebenaran ini akan berhenti di situ. Mohon maaf Rezki kan punya anak juga. Kalau suatu saat terjadi hubungan inses gimana? Itu yang saya hindari. Kita gak pernah tau mas. Saya juga gak pernah tau saya bisa duduk disini. Bukan karena saya. Semua kan karena sudah jadi kendak. Sudah ada yang jadi pemilik hidup kok. Kita tinggal jalanin. Kita tinggal belajar memperbaiki. Dan saya lagi berjuang memperbaiki diri saya. Untuk bertanggung jawab terhadap keke. Kamu merasa bersalah sama keke ya? Oh banget. Banget. Kalau itu banget. Saya sebagai ibu gak sempurna kok. Yau sekali. Saya pernah diberi kesempatan sangat bagus gitu ya. Saya pernah diberi kesempatan dan amanah oleh Tuhan sangat luar biasa. Di umur 28 saya sukses gila-gilaan gitu kan. Tapi karena saya belum punya fondasi yang kuat dalam hidup saya. Semua itu hilang begitu aja. Yaudah lah. Saya terima kok. Hilang duit buat saya gak ada masalah. Gitu kan. Tapi bagaimana saya memperbaiki diri ini. Biar jadi contoh yang baik buat anak gue. Menebus ini ya. Menebus kesalahan di masa lalu kepada anak ya. Banget. Ini yang kamu sedang kejar ya. Cuma ada perspektif lain yang lahir dari situ adalah. Kamu dibilang mencari uang. Karena kamu sudah tidak mampu membiayai anak. Oke. Itu yang dari aku baca ya. Ijin ya. Gak apa-apa mas. Tanya apa aja bebas. Saya ceritain lagi ya. Mungkin ada jejak digitalnya juga. Cuma belum diceritakan disini. Dulu sebelum saya. Saya dulu usaha sendiri lah. Gue usaha sendiri gitu kan. Cuma gue bermasalah sama bank. Jadi aset gue disita tuh. Kebayang gak sih? Dari yang gue tinggal di Pondok Indah. Gue harus kos. Bertiga sama anak gue. Gue keke dan anak gue satu lagi. Bertiga kos. Disitu gue sempat gak bisa beli susu deh. Ada gue kejar-kejar Reski. Gak bisa beli susu loh. Waktu itu dia masih single atau? Masih single. Oke. Ada saya yang ngemis-nemis minta. Kejar Reski gak ada. Jadi bukan karena masalah uang. Saya sempat bilang di salah satu media. Reski. Gak usah lo pikirin tuntutan-tantatan. Tuntutan 17 mila, 100 mila. Oke. Lo dateng sama gue. Lo bilang gue cuma punya 50 ribu. Nafkahin keke. Datang. Kita bicara. Kalau saya ambil omongan gini. Misalnya. Saya akuin. Saya akuin itu anak saya. Tapi saya gak mau tanggung jawab. Kamu gimana? Tanggung jawab secara biaya. Gak apa-apa. Gak masalah. Tapi lo akuin. Akuin depan umum. Oh jadi yang kamu cari itu. Jadi tidak ada rahasia-rahasia ya. Gini mas. Kalau lo balik lagi ke angka 17 miliar. Pada saat saya memakai lawyer. Kita masukin ke ranah perdata. Betul dong. Ranah perdata itu ada satu yang pihak yang dirugikan. Betul. Harus ada nilai materi. Jadi netizen juga mesti pinter dong. Harus ada nilai materi. Mau tidak mau pengacara saya harus mencantumkan nilai materi. Imaterial dan material. Ya itu pasti ada memang. Iya pasti ada. Bener gak? Imaterialnya 10 miliar. Ya mereka harus buat lah bagaimana. Imaterial itu psikologi lah. Mungkin kalau imaterial ini saya harus buat 1 triliun kali. Bisa apa aja. Iya bisa apa aja. Angka itu sangka bener gak? Angka itu sangka. Nah material ini 7 miliar. Itu kenapa pengacara saya buat 7 miliar. Ada angka hitungan asuransi. Secara alur negara ada hitungannya ya. Ada apa? Ada SOP nya gitu. Gue tidak terlalu paham ya. Harus menghidupi anak dari 0 sampai 21 tahun. Itu ada hitungannya. Tapi ini tidak selalu dikabulkan hakim. Tapi harus ada pada saat kita melakukan gugatan perdata. Karena ini akhirnya jadi sorotan dari netizen. Bahwa kamu itu lebih fokusnya mencari uangnya. Bukan mencari kebenarannya. Nah sekarang kalau aku ambil kesimpulan. Dan ini akan menjadi jejak digital. Itu duduk santai gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa. Dan akan kembali ke kamu ya. Anggaplah ini ditonton dan dimanfaatkan gitu. Oke kamu ngomongnya bilang saya hanya perlu mengakui. Tapi tidak perlu membiayai. Ya oke dengan itu. Saya oke. Tapi akuin keke di depan orang. Dan tidak ada rahasia-rahasiaan. Tidak pakai apa ya. Kan sempat ada bilang. Nanti saya jelasin ya pertanyaan berikutnya ya. Betul, betul. Bolehlah loncat gak sih? Gak apa-apa loncat monggo. Jadi kenapa sekarang ini. Mas saya dari satu tahun lebih ini. Menuntut tes DNA terus. Kenapa saya kalah di penengah pengadilan negeri Tangerang. Karena saya tidak dikabulkan tes DNA saya. Makanya saya banding. Dibanding pengadilan tinggi Banten. Alhamdulillah saya dan kuasa hukum menang. Gitu kan. Pengadilan tinggi Banten membuat suatu terobosan. Saya apresiasi besar. Tadak pengadilan tinggi Banten dan majlis hakimnya. Membuat terobosan. Pembuktian terbalik. Bagaimana itu? Pembuktian terbalik arti gini. Reski selama ini tidak menunjukkan itikat baik dengan tidak pernah hadir di pengadilan negeri. Tidak pernah membuat statement di depan media. Sama sekali. Reski hanya berdiam. Kalaupun diwawancara maunya tidak ditanya kasus. Dan mereka seolah-olah kasus rame. Tapi seolah-olah tidak ada apa-apa dengan membuat Youtube. Jadi tidak terpengaruh kasus. Fine. Gak ada masalah. Tapi tunjukkan itikat baik lo. Buat gue ya. Lo datang dong. Lo lagi rame. Gini deh kayak lo deh Den. Lo lagi rame gue terpuruk. Gue sempat memikirkan 6 tahun gue harus ngapain Tuhan. Bener gak? Gue baca lo kisah lo. Gue telun sendiri lah. Nah. Tapi kan lo sempat mengalami keadaan itu kan. Lo gak yang bikin Youtube dan lo happy-happy gitu. Lo seperti tidak punya empati di situ. Gitu loh. Gak ada yang mau pake gue. Gak ada yang mau nonton gue. Gue dihina-hina. Penting buat lo di mata netizen daripada mata Tuhan. Ya itu beda cerita. Kalau itu. Iya sih ya. Saya kondisi saya. Gini loh. Saya gak bisa menyamakan semua kondisi. Saya juga harus respect untuk semua pihak. Tapi di posisi saya waktu itu. Itu kasusnya adalah. Saya benar. Iya. Cuman kebenaran yang saya punya. Gak dilihat sama orang. Posisinya adalah yang saya minta. Itu bukan saya dipuji. Yang saya minta adalah saya dikasihani. Karena mama saya. Seorang single parent. Membesarkan anak. Tidak pernah jual diri. Berusaha untuk membesarkan anak. Duit halal. Salah gue apa? Sampai gue sampai dihujat. Apa karena gue tidak punya orang? Atau mungkin wajah gue yang. Mungkin bad boy yang tidak bisa dipercaya. Tapi itulah hidup. Gue ambil. Gue ambil. Lo mau bunuh gue dengan perkataan yang buruk. Kalau gue mati. Berarti gue kalah. Itu kan cara pandang gue. Cuma kan ini beda kasus. Karena kan setiap orang punya. Beda-beda. Beda-beda. Tapi mungkin esensinya sama. Betul. Keberanian. Keberanian. Nah ini yang gue mau tanya. Kenapa lo munculnya di media. Tadi lo udah jelasin. Dan orang bertanya sekali. Kenapa harus pada saat. Dia tuh udah beristri. Udah punya anak. Udah hidup bahagia. Orang melihatnya. Jadinya lo iri kan. Itu kita gak bisa bingkiri. Saya punya keluarga. Gini. Kenapa selama ini gue bilang. Bukan menutupi keluarga gue. Karena memang. Dari pihak keluarga saya. Minta supaya jangan diekspos. Itu privacy ya. Itu hak mereka. Jadi. Tidak ada pernah saya. Ada sirik. Atau mau mengganggu rumah tangga reski. Saya pun punya keluarga. Gitu loh. Saya punya keluarga. Saya punya anak. Tapi karena ada kepentingan anak ini. Yang dia harus tau. Lu bisa gak sih. Setiap hari anak lu nanya. Mama. Bener gak sih ini mah. Siapa sih bapak gue. Coba. Apa aku harus hidup. Dengan PR gue yang. Sedemikian dalemnya. Dan gue sudah mengajak ke keluargaan. Duduk bareng. Kalau kita ambil perspektif dari sini nih. Misalnya. Maaf ya. Gue akan bersifat kontra terus ya. Kita ambil perspektif dari sini ya. Misalnya. Lu udah. Lu bilang aja. Iya papa kamu itu. Iya. Gak usah digembur-gemburin. Yang gemburin kan bukan gue. Dari pihak lawyernya Reski. Oh ya juga sih. Kalau jauh dari ngomongannya sih. Tapi coba aja. Dites ke lawyernya Reski yang pertama. Dia yang memberikan. Nomor telfon lawyer gue. Akhirnya lawyer gue dikejar. Yolah liat runtutannya. Gue pake rekaman suara Den. Gue gak mau. Gue gak pede. Gue juga punya aib. Gue orang punya dosa banyak dulunya. Gue akuin kok. Ya makanya gue bilang. Ini lu cukup sangat berani untuk keluar. Dengan kondisi seperti ini. Dan parahnya lagi ya. Lu diserang banyak banget orang. Gue baca. Gak ada masalah. Gue tidak peduli tanggapan orang terhadap gue. Gue tetap ada kepentingan keke. Dan pertanggung jawaban gue. Terhadap pemilik hidup gue. Itu yang menjadi misi lu sebenarnya. Seperti lo bilang. Sampai mati pun gue tetap berdiri. Untuk anak gue. Gue hanya perlu pertanggung jawaban ini. Menyelesaikan identitas ini. Untuk pertanggung jawaban amanah. Terhadap pemilik hidup gue Den. Oke. Jadi gue gak perlu bertanggung jawab terhadap orang banyak. Oke. Sekarang kita udah sampai di titik dimana. Pihaknya si R. Udah melakukan klarifikasi. Resky gitu maksudnya. Resky. Udah deh. Gue masih. Udah melakukan klarifikasi. Oke. Dia udah jelasin semua. Cukup gak buat lo? Nah. Tadi kan. Lo udah tau kan. Karena logisnya gue mau ngejar tes DNA. Mengejar ya kan. Kalah di pengadilan negeri. Karena permintaan kita tentang DNA tidak dikabulkan. Banding dong gue. Ya kan. Iya. Ada benang merah ya. Gue muncul di media karena DNA, 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 DNA. Sekarang kok tiba-tiba muncul statement bahwa. Kami sudah mengajak Mbak Weni. Ya kan. Melalui kosa hukumnya dan Mbak Weni. Untuk tes DNA. Tapi beliau tidak mau gitu. Jadi gue sekarang rame nih. Mbak Weni tidak mau tes DNA. Udah gila kali ya. Iya. Jadinya. Lucu buat gue gitu. Gak mau tes DNA. Gini. Tadi saya sempat klarifikasi di IG story saya juga ya. Pertama. Untuk keberanian Resky muncul. Saya apresiasi. Ya udah setahun ya kan. Tidak mau muncul. Tidak mau komentar. Apapun yang dia omongin. Oke. Gue apresiasi. Untuk keberaniannya. Untuk Legowo. Ya atas nama Naira. Anak saya. Tapi. Perlu saya jelaskan. Kepada ibu pengacaranya. Mungkin ibu pengacaranya mungkin lupa atau gimana. Jadi. Dalam memberikan suatu statement. Jangan pernah setengah-setengah. Berikan yang sebenar-benarnya terjadi dong. Apa maksudnya? Maksudnya. Kenapa tidak terjadi. Mereka ngajak damai. Jadi mereka sudah menang di pengadilan negeri Tangerang. Eh. Pengadilan negeri Tangerang. Mereka sudah menang di. Karena sudah SP3 ya. Di Polres Selatan. Gue kan apa. Gue katanya tentang penelantaran anak. Tapi SP3 karena kurang bukti. Gitu kan. Ada satu teman saya yang kebetulan kenal dengan ibu pengacaranya. Nah. Saya ditelepon sama teman gue tuh. Wen si pengacara reski mau ketemu nih. Katanya mau ketemu Wenny as a friend. Gitu kan. Oke. Gue bilang. Gue tanya lawyer gue dulu ya. Gue tanya dong lawyer gue. Kata lawyer gue. Gue hate bu. Kalau sebagai teman. Ini konteksnya as a friend loh. Artinya mungkin oke. Di pengadilan kita perang. Tapi kita. Ah hi hi ya. Kita kenal silaturahmi. Bagus dong Den. Iya. Ketemulah kita bertiga. Ketutuhan gue. Ngajak teman gue satu orang lagi nemenin kan. Sebagai saksi. Enggak. Gue tidak pernah bilang itu saksi. Oke. Karena awalnya kan. As a friend. Silaturahmi ya. Awalnya loh. Ngapain butuh saksi. Butuh sih kalau gue. Gue sih enggak. Karena gue positif thinking gitu kan. Oke. Kita berbeda boleh dong. Karena gue udah punya pengalaman soalnya. Oh betul ya. Kalau gue. Ini udah. Gue udah gak percaya siapapun. Iya. Lanjut. Lanjut. Dari situ. Si ibu pengacara tuh bilang. Oke Wenny. Katanya. Kalau memang Wenny tujuannya baik untuk KK. Ini pakar-pakar yang suka membaca ya. Apakah omongan saya benar apa salah boleh. Kalau Wenny emang tujuannya buat KK. Saya mau bantu. Reski bersedia tanggung jawab dan bersedia tes DNA. Oke tuh. Tapi no media. Diam-diam. Iya. Dan Wenny harus cabut laporan banding. Oke. 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 Dan kalau bisa tidak usah pakai lawyer. Oke. Enggak bisa bu. Saya itu sudah didampingi lawyer saya. Dari awal sampai di titik ini. Walaupun kita kalah posisinya sekarang. Oke. Enggak bisa. Oke. Gue punya komitmen yang kuat ya. Maksudnya mereka orang baik semua lawyer gue itu. Oke katanya. Mas Ferry baik kok. Saya bilang. Lawyer gue baik kok. Bisa diajak bicara. Aku bilang gitu. Oke. Kita ketemu deh lagi yang sama Mas Ferry. Dua kali pertemuan. Ibu pengacara benar. Kita bertemu ada dua kali. Ya. Oke. Kita datang diundang ke rumah beliau. Tempat dia podcast kalau gak salah ya. Tempat beliau. Tapi tidak disiarkan ya. Oke. Di situ ketemu. Di make sure lagi sama si ibu pengacara itu. Bahwa. Oke kita menginginkan perdamaian. Tapi sebelum itu perdamaian. Cabut gugatan banding. Ini yang ketemu di rumah siapa aja? Gak ketemu. Di ponok Indah Molok. Tim tiga. Oke. Gue Mbak Arnie. Mbak Indah. Ibu pengacara. Ada foto-fotonya juga. Reskinya gak ada. Reskinya gak ada. Tetep. Oke. Dari situ udah ketemuan. Dia bilang. Kita mau damai. Tapi cabut laporan banding. Dan kedua adalah. Weni tidak boleh berkoar-koar. Tidak boleh ada media dilakukan secara tersembunyi. Nanti keke saya bawa ketemu Reski. Nanti hasil DNA-nya apa. Saya kasih tau Weni. Ya gue gak setuju lah bro. Ini bisa dipertanggung jawab kan omongannya? Makanya pakar-pakar siapa yang suka teknologi. Apakah omongan saya ini benar atau saya bohong. Oke oke. Lanjut monggo. Sangat bisa. That's why gue minta live. Live itu kan. Gestur kita kan kelihatan ya. Apabila dicara. Saya tidak akan potong ya. Kita gak potong ya. Oke. Gitu kan. Bisa dipertanggung jawab. Dan ada saksi. Ya. Mungkin ibu pengacara lupa ada saksi dua orang disitu ya. Ya. Oke. Tapi jangan dibolak-balikan kebenaran itu. Gitu ya. Artinya bukan saya tidak apresiasi terhadap kemunculan Reski. Tapi jangan membolak-balikan kebenaran. Yang dibolak-balikan apa? Kalau yang aku tanggap. Kenapa dibilang gue tidak mau DNA? Udah gila. Enggak. Dari yang tadi nih. Kan obrolan istilahnya tidak di publiknya adalah yaudah kita beresin nih anaknya ini di tes DNA segala macem. Kamu jangan keluar-keluar segala macem. Apa yang kamu takutin akhirnya? Gini. Tes DNA emang segampang itu, Den? Susah. Susah. Emang bisa anak gue dibawa begitu aja nanti hasilnya gue kabarin ya. Kayak pesan gojek. Gak bisa. Gak bisa. Tidak semudah. Kalau, aduh gue mau ngomong gak usah deh. Aku pun tidak paham DNA. Gue belum pernah, Den. Gue belum pernah gitu kan. Mungkin lo suhu. Kenapa aku jadi suhu ya? Gue gak akan jauh kalau gue gak ditanya kok. Mungkin Mas Denny lebih banyak punya knowledge tentang itu. Gue belum pernah baru ini. Pengalaman. Pengalaman. Knowledge ya kesannya banyak. Gue gak pintu-pintu ramah pengalaman. Balingnya bisa di-share ke kita dan orang yang lain gitu kan. Perlu deh. Udah kayaknya ya, was gue. Gue gak suka ikut campur sebenarnya. Artinya tidak semudah itu, Kak. Edukasi ya. Iya, edukasi. Jadi tes DNA itu tidak bisa hanya dari satu pihak. Harus dua pihak menyertai dan harus ada saksi. Dan dilakukan secara terbuka oleh kedua belah pihak mengetahui di bawah under agreement yang sah secara negara dan lembaga. Oke. Jadi ketika kita melakukan tes DNA, dari pihak ibu harus ada. Iya. Oke. Ini yang saya alami ya. Pihak ibu maksudnya ibu ya sebagai wali gitu kan. Harus. Harus, harus ada. Harus ada. Oke, karena itu anakmu. Oke. Dari pihak yang terduga atau yang mungkin bapak segala macam, harus ada. Iya. Harus ada saksi dari pihak ibu, harus ada saksi dari pihak yang diduga. Oke. Sama-sama punya saksi jadi harus fair. Oke. Dan rumah sakit ditunjuk? Rumah sakit bebas. Dari kedua belah pihak. Tidak ditentukan oleh pengadilan misalnya gitu, Mbak ya? Itu kalau masuk sampai ke pengadilan. Ini kan sudah masuk nih. Betul. Pengadilan kalau misalnya dia menentukan satu lembaga untuk melakukan itu lewat situ. Oke. Tapi kalau dilakukan secara diam-diam berarti persetujuan dua belah pihak. Oke. Tidak bisa satu belah pihak dan tidak boleh pihak yang lain tidak mengetahui. Iya. Karena untuk mencegah ada kemungkinan-kemungkinan main di dalam. Oh itu bisa ya? Saya tidak tahu. Oh gitu ya, oke oke. Saya tidak tahu. Ini kan adalah sesuatu yang kita cegah. Karena kita kan pengen menyelesaikan dengan fair. Iya dong. Dan itu yang saya jalani dulu. Oke. Maka saya itu menangnya di sana. Karena saya mengikuti aturan yang benar. Bahkan walaupun saat itu saya diserang Mas Yian. Wah itu jangan-jangan dipalsukan atau apa. Tidak bisa. Karena lembaganya tidak punya keberanian atau apa ya kalau istilah gue ya. Agak bodoh sih kalau dia berani palsuin itu. Abis itu lembaga itu. Iya. Saya masih ingat itu. Karena itu aja ya. Apalagi ini menjadi area publik gitu kan. Iya. Menjadi sholat. Orang publik udah tahu. Itu ya dia kasih ini ya surat ya. Saya tanya aja sama tidak ada yang boleh ngomong. Sampai surat itu keluar setelah berapa minggu. Sot. Dua belah pihak duduk. Saksi ada. Mau gak dibuka. Oke. Dia pergi. Disegel. Iya. Nah bisa. Jadi DNA pun yang ditestelapanya sih. Jadi kalau masih kecil air diur. Kalau emang perlu banget darah. Gitu karena genetikanya yang dilihat. Dari situ pasti akan kelihatan kecocokannya ada 99%. Jadi misalnya 90% anak gue gini ke gue gitu kan. Hanya butuh berapa 0,1 dari pihak lagi gitu gak sih. Pokoknya 99%. Menyatukan gitu ya 9,99%. Dan itu tidak sulit untuk salah. Lo mau tes sampai berkali-kali juga salah. Dan kalau diambil misalnya. Diambil nih. Iya kan. Terus dia melakukan tes DNA. Ya tetap Haris ibunya harus mengetahui. Kecuali persetujuan. Kedua belah pihak. Ya kalau kamu setuju. No problem anyway. Makanya itu yang aku mau tanya. Kenapa kamu tidak bersetuju. Saya tidak bersetuju tes DNA perdamaian dari pihak sana. Karena harus dilakukan diam-diam. Silent. Bahasanya ibu pengacara. Mungkin kalau ibu lupa. Underground. Gitu kan. Underground. Oke. Dan saya harus cabut banding saya gugatan. Saya mau hak anak saya dan DNA ini dilakukan secara terbuka. Dan mempunyai kekuatan hukum. Payung hukum yang tetap dan kuat. Itu mau saya. Jadi yang kamu kejar itu secara payung hukumnya. Atau yang kamu kejar itu adalah. Loh karena sudah ada di ranah hukum. Oke. Masa sudah ada di ranah hukum saya belok sih. Ini sudah menjadi area pabrik. Makanya kalau misalnya. Dilakukan perdamaian dengan senang hati. Karena itu saya datang ke rumah ibu pengacara. Bersama pengacara saya. Karena kami menyambut baik perdamaian. Tapi perdamaian seperti apa? Sayangnya sampai akhirnya ke area pabrik. Ini yang gue sayangkan sebenarnya. Saya sudah ngajak 6 bulan loh mas. Menunggu itikat baik dari reski 6 bulan tidak ditanggapi. Alesannya apa reski tidak pernah. Reski gak tau. Mana mungkin gak tau sih orang menjadi ramai gini kok gitu. Iya serba salah. Karena satu pihak pasti ingin ini diselesaikan secara. Tidak perlu diketahui publik. Sedangkan kamu sendiri. Mas satu tahun loh kurang mas. Iya kamu. Mencari kontak orang itu gampang sekali. Iya kan? Pak Ferry Aswan kan punya IG. Kan bisa dicari kalau memang niat. Orang kadang-kadang perlu waktu mungkin untuk siap kali ya. Oke. Bicarakan. Saya berulang-ulang dikejar wartawan saya selalu bilang. Kita duduk bareng turunkan ego. Lihat anak ini. Berulang-ulang gue terus yang ngomong. Terus sekarang dibilang gue gak mau DNA. Halo. Kok itu yang gue kejar. Secepatnya. Oke. Sekarang dari beliau sudah mau nih. Beliau itu siapa tuh? Reski. Oh Reski. Diminta kejelasan banget sih. Gue juga gak enak tuh ngomongnya. Maaf ya. Maaf banget. Tapi kan lo netral disini mas. Gue harus berusaha netral gitu. Minta lo bela gue kok. Tidak. Lo bersikap netral dan kebetulan lo punya case yang sama. Saling jujur aja. Apa yang memang fakta yang gue punya gue kasih. Cuman gue pribadi jujur ya. Sangat menyayangkan ini naik ke publik. Karena kalau kita bicara. Psikologi anakmu. Psikologi keluarganya. Pasti kan terumbar-umbar. Nah itu yang menjadi juga salah satu omongan netizen disini. Kamu gak kasihan anak kamu. Dengan pemberitaan ini. Jejak digitalnya. Oke. Ada juga statement saya tanggapin dari yang klarifikasinya Reski. Kemarin di Youtube ya. Youtube loh. Oke. Disitu bilang. Demi atas nama kemanusiaan. Kalau bicara atas nama kemanusiaan. Kenapa baru sekarang. Setelah gue menang di pengadilan tinggi. Dan memang udah saat lo keluar. Udah saat lo tes DNA. Kenapa baru sekarang bicara kemanusiaan. Kemana setahun kemarin. Iya. Gitu aja sih. Itu saya juga gak bisa jawab tuh. Jawab dong. Nanti saya. Please. Sekarang agak susah sih memang. Kemarin kemana aja. Setahun itu kan bukan waktu yang singkat. Saya ini pengecut. Saya tidak. Saya juga takut pertama kali muncul. Saya takut dengan masa lalu saya. Cuman saya melihat. Beritanya sudah menjadi blunder. Semua sudah menjadi apa ya. Udah banyak hujatan segala macam. Gue gak punya IG. Jujur. Gue gak main IG dari dulu. Jadi gue stop di Facebook. Waktu itu. Makanya waktu ini si Alway muncul. Mereka lari ke Facebook lama gue. Akhirnya karena berita rame. Gue handle lah satu akun gitu kan. Buat meng-counter tadinya. Buat meng-counter berita-berita yang ada. Lucu juga gitu. Ternyata gue gak pernah main IG. Eh temen gue udah 50 ribu. Oh ini ya main media sosial. Orang kepo. Gila ya. Ntar kalau masalah udah habis. Keponya hilang juga. Iya gak apa. Nah sekarang. Itu ini loh psikologi. Yang lu belum jawab dari gue adalah. Bagaimana pertanggung jawaban lu. Terhadap psikologi anakmu nanti. Dengan semua masalah ini. Harusnya comes out. Iya. Di public. Iya itu pertanyaan yang. Sering ditanyain juga sih sebetulnya. Lu udah bisa jawab belum tuh? Udah. Oke. Jadi gini. Kalau pertanggung jawaban saya. Kan suka bilang. Ini jejak digital tidak akan hilang loh. Gitu kan. Mungkin saya harus bikin kontrarian ya. Terhadap ini. Apa. Saya akan jadikan jejak digital ini. Pada saat nanti umur anak saya. Materi ini udah sampai. Pas di umur dia sudah bisa saya jelaskan. Jejak digital ini akan jadi pembelajaran buat dia. Jangan pernah tiru apa yang jelek yang pernah gue lakuin. Gitu kan. Karena kita tidak bisa. Menghapus. Bener gak? Tapi kita bisa memperbaiki kok. Saya bisa memperbaiki kok. Saya berdiri dan duduk disini pun. Karena saya ingin memperbaiki diri kok. Den. Pengorbananmu terlalu jauh loh. Kalau menurut gue. Gue gak bilang ini salah ya. Karena yang bener itu kan beda-beda ya. Orang nilainya. Tapi yang gue tanggep ya. Lu gak apa-apa rusak. Anak gue jangan. Lu gak apa-apa hancur. Anak gue jangan. Ini yang gue tanggep jadinya. Dan gue pikir semua ibu kan seperti itu. Gue gak apa-apa mati. Anak gue hidup kok. Perjalanan kita umur berapa sih Den. Kita sudah bisa ditentukan kok. S. Ludica ya. Berapa lama sih kita hidup. Tapi anak gue kan masih punya perjalanan panjang. Dia masih punya hak untuk bahagia. Dan dia juga berhak tahu siapa bapaknya dia. Apa lu akan hidup dengan terombang ambing. Nanti pada saat berapa tahun. Lu baru cari tahu siapa bapak lu. Karena ibu lu lepas tangan begitu aja. Tanpa memberitahu. Apa lu bisa menduga bagaimana jalan Tuhan. Suatu saat keke bertemu dengan. Maaf nih anaknya Reski. Atau mereka tidak tahu ternyata mereka ada hubungan apa. Di mana tanggung jawab lu. Kalau itu gue. Mau komen lagi. Mau komen juga sih. Karena ya maksudnya gak usah sampai ketemuan juga. Terus jadi inses. Sekarang gak usah ke situ gitu. Bukan. Lu tidak pernah tahu jalan Tuhan. Kita gak tahu. Gue setuju. Kita cuma belajar memperbaiki apa yang sudah rusak ini. Menurut gue ya. Gue boleh nanya lebih dalam gak? Seberapa dalam? Dalam nih. Yang ini habis ini. Dengan semua yang udah gue tanggap. Ada dendam. Ada kesal. Ada kecewa. Gak ada. Gak ada? Gak ada. Tapi ada pemertian dong. Tapi gue gak sih. Gue juga tidak mengajarkan anak gue untuk membenci sesuatu. Apalagi membenci ayahnya gitu. Menurut gue loh ya. Kan belum ada pembuktian. Membenci rezeki karena pemerintahan gak. Gue ajarin anak gue harus terus bersyukur. Apapun. Karena kita tidak bisa memilih ujian. Walaupun kita bisa menentukan jalan hidup kita ya. Tapi kan kita tidak bisa memilih. Apakah jalan hidup yang kita pilih benar atau salah gitu kan. Ada ujian dan cobaan disitu. Walaupun sebenarnya tangan kita yang buat kan. Diri kita yang buat. Tapi kita walaupun membuat sesuatu. Diberi kesempatan memperbaiki diri sampai kita hilang kan Den. Sampai saatnya kita dipanggil. Gue selalu ajarin keke. Kita tidak usah membenci. Selalu bersikap baik. Gue gak dendam ke omreski. Menyayangkan. Sama seperti lo bilang. Menyayangkan lo tidak ambil kesempatan. 6 bulan yang gue kasih setahun lah ya. Untuk bicara baik-baik masalah ini. Tapi lo tidak hiraukan. Niat baik kita. Maksudnya kue-gue dan kuasa hukum. Gue sangat menyayangkan sikap reski yang tidak gentle. Tapi dia akhirnya udah muncul. Setelah gue menang. Dan memang sudah harusnya waktunya muncul. Kenapa muncul? Baru pada saat sudah ada putusan pengadilan tinggi Banten. Gue menang. Memang sudah harusnya muncul. Satu perspektif lagi. Lo kepikiran gak? Maksudnya dengan keluarganya beliau. Dengan pernikahannya segala macem. Lo gak kasihan. Lo gak punya empati kesana. Itu bagaimana lo menjawabnya? Pertanyaan yang sering ditanya juga. Jadi gue sering ditanya. Bagaimana lo tidak mikirin pasangan gini? Saya sangat respect dengan pasangannya reski ya. Kebetulan saya juga tidak mengenal beliau gitu ya. Saya pakai bahasa yang sopan ya. Saya tidak mengenal beliau. Dan yang terjadi ini adalah masa lalu beberapa tahun yang lalu. Sebelum ada pasangannya. Jadi gue tidak ada yang ngotak-ngatik ke arah situ. Kalau berempati, saya berempati. Tapi kita sesama perempuan. Saya berempat tetap ada perasaannya. Cuman kan harus belajar menerima keadaan. Begitupun saya ajarkan itu ke saya pribadi maupun ke anak saya. Pernah pikirin enggak perasaan anak gue? Ditolak mentah-mentah begini. Kenapa selalu berpikir ke arah sebelah sana? Pikirin enggak? Kita sama-sama punya perasaan kok. Saya lebih mikirin perasaan anak gue ya. Nah pertanyaannya adalah, ini kemauan anakmu atau kemauanmu? Gue mau akili dia. Itu dari dianya? Atau emang kemauan kamu, ego kamu pribadi? Maksudnya gimana? Ego gimana? Ego kamu pribadi untuk memberitahu bahwa bapak kamu itu reski. Yang nanya pertama kali siapa? Apa gue bilang? Anakmu? Iya. Kenapa kamu enggak tutup aja gitu? Oh bapak kamu tuh aduh. Lo tega. Ada foto sama dia terus orang bergibah di belakang dia. Lo mirip ini ya, lo mirip ini ya. Terus dia ngomong, Mah, aku pernah foto sama artis ini ya? Gue harus jawab apa? Oh iya tuh artis sinetron ini kalau enggak salah. Udah gila ya. Enggak bisa jawab segitu. Lo bisa jawab enggak? Dimana tanggung jawab lo? Gue juga enggak bisa jawab. Lo punya hati enggak? Misalnya lo lah yang jadi reski. Mah, ini ayah aku ya? Oh bukan, itu Denny Sumargo. Membasket, itu. Gue pernah ngalamin ini. Itu? Gue harus jawab. Jadi si wanitanya itu bilang saya bapaknya kepada anaknya. Sampai saya ketemu di tes DNA. Terus setelah tes DNA sudah selesai, saya peluk anaknya. Saya bilang, Nak, kalau ada apa-apa sama kamu, nanti gede kamu punya masalah cari saya. Sorry, saya bukan bapakmu. Tapi psikologinya anak ini udah kena. Karena dia sudah berharap orang ini adalah papanya. Nah sekarang kalau kamu salah gimana? Itu kan pertanyaannya. Maka tes DNA adalah jalan terakhir. Gue juga bukan perempuan yang ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk, tiba-tiba ngumpar. Ya, ini bapak yang enggak. Ada kisahnya kok, Denny. Iya, ada kisahnya. Ada kisahnya. Kenapa gue sampai ke situ? Kan ada kisahnya. Iya. Dan itu pun reski awalnya tidak bilang kenal gak. Gak kenal gue, katanya gitu kan. Ada ngomong kayak gitu. Ada. Boleh cek jejak digital kan. Serba salah sih posisinya. Menurutmu dia posisinya serba salah enggak? Sepertinya gini. Kalau gue boleh memposisikan di posisi dia ya. Tidak akan merubah derajat elu kok. Derajat elu atau seseorang siapapun. Untuk mengakui keberadaan seorang anak. Lu mau bicara image. Image lu mau dibawa sampai mana? Kalau Tuhan sudah berkendak. Kau di sini stop. Stop lah kita semua, Den. Iya, betul. Kalau Tuhan bilang, mau apapun ya. Yang pernah lu hadapin. Tapi gue bikin lu bagus depan. Lu bagus, Den. Gue pengalami. Gue pernah mengalami di bawah. Pernah mengalami di atas. Saya ini dari orang yang biasa aja gitu. Gue ngontrak rumah dulu di Tebet ya. Sebulan 15 juta. Karena anugerah ya. Allah memberikan suatu amanah. Karena gue kerja keras juga sih ya. Tiba-tiba gue jadi orang yang luar biasa buat gue loh. Di saat itu gitu. Di umur 28 gue punya berapa aset atau segala macem lah. Gitu-gitu lah. Tapi ternyata gue belum pada tempatnya. Belum pada waktunya untuk siap memegang kemana itu. Hilang. Apapun hilangnya ya. Itu gue terima. Jadi cara hilang apapun. Artinya kita harus tetap bersyukur. Lo seneng, lo sedih. Bersyukur. Karena ini semua bisa hilang begitu aja kok. Itu gue alamin dalam hidup gue. Jadi kalau balik lagi lu bicara image. Mau sampai ke apaan image itu? Emang image lu yang bentuk? Emang kita ada disini karena kita yang mau? Kan bukan. Dan lo diserang dari banyak arah nih ya? Itu juga mau Tuhan. Masalah lo, lo diangkat semuanya gini. Gak apa-apa. Memang saya orang pendosa kok. Tapi tidak ada yang berhak menghakimi saya. Kecuali orang itu tidak punya dosa. Pertanyaan gue ada gak sih orang yang gak punya dosa? Gak ada kan? Ini ibu yang lagi fight sih sebenarnya aku lihat ya. Oke deh. Ada lagi yang mau bertanya? Saya bicara kebenaran mas. Itu aja gitu. Oke saya tutup aja dengan. Sekarang sudah sampai di titik ini. Ya ada. Oh iya. Apa? Jual putus tuh siapa yang ngomong? Netizen bilang jual putus. Apa jual putus? Jual putus gini loh Ben. Jadi ada omongan dari pihak sana. Katanya lawyer W ini bicara tentang jual putus. Gitu kan. Sebenarnya ini bisa diterangkan dengan lawyer. Tapi gak apa-apa. Gue jadi saksi kalau disitu. Jadi pada saat gini ya. Tidak ada pada saat pertemuan kedua itu. Ibu pengacara dengan timnya. Saya dengan lawyer saya. Kita tidak bicara ada materi loh disitu. Ada nilai. Jadi buat gue. Apa yang lo mau jual apa yang lo mau putus. Oh gak ada materi disitu. Tidak ada nilai. Jujur ya ibu. Apakah ada nilai. Tapi ada pembicaraan begini. Oke. Kalau tes diana itu berjalan dengan baik dan sesuai. Reski bersedia menafkahi. Gitu kan. Ini diem-diem. Diem-diem. Maunya diem-diem kan. Diem-diem. Yang tadi kamu bicarain. Reski mau menafkahi kata gitu kan. Tapi. Ya menafkahi berapa biaya sekolah keke gitu kan. Nah lawyer gue bicara. Oke bu. Mendingan putus aja. Masa kita harus minta terus ke ibu. Mendingan putus aja bu. Seperti layaknya orang jual putus. Mungkin mas Ferry bukan maksudnya jual putus jual anak. Gila. Saya tidak pernah perjual belikan anak saya. Jual putus disini akhirnya jadi maksudnya dimana. Dia si ibu pengacara menurut saya ya. Si ibu pengacara itu memblok up kata-kata jual putus. Menjadi sesuatu yang. Seperti kesannya saya menjual belikan. Anak saya gitu loh. Menilai anak saya. Iya. Tidak seperti itu. Iya. Dan kalau lo punya anak. Anak lo gue beli semiliar setengah deh. Lo mau jual gak? Gue beli deh bro kurang dikit lah. Ini agak sulit kalau gue ya. Gue masih belum punya anak soalnya. Iya. Jadi buat saya anak itu tidak ter value ibu. Tidak bisa disebut dengan jual putus. Seenaknya seperti itu gitu loh. Tidak pernah. Apa mungkin yang dimaksud disitu dari pihak lawyer kamu ada permintaan materi? Putus aja. Tidak bicara materi. Tidak ada angka disitu. Terus yang diputuskan apa? Maksudnya putus itu begini loh. Bu. Jangan ibu menafkahi misalnya ibu menafkahi oke uang sekolah langsung aja. Misalnya ibu ambil asuransinya berapa putus aja gitu loh. Tapi tidak bicara angka loh disitu. Oke. Tidak bicara angka misalnya 5 juta kah 10 juta kah 101 miliar. Gak ada. Saya saksinya disitu. Oke. Gitu. Nah sekarang kan yang akhirnya jadi garis besarnya adalah sebenarnya larimu itu dengan ada pembicaraan si pengacaramu. Ada bicara materi sedangkan kamu satu sisi bicara ke publiknya adalah ini udah bukan masalah materi. Jadinya kabrakan. Karena dari pihak mereka bilang. Dari pihak mereka bilang dulu bahwa kalau itu terbukti rezeki akan bertanggung jawab dan menafkahi. Gitu loh. Dari pihak mereka menanggapi seperti itu. Oke. Gitu kan. Oke. Kan kita respon dong. Iya. Maka terjadilah pembicaraan. Tapi tidak ada angka disitu ya. Oke. Karena pembicaraan itu tidak final. Belum ada angka lah. Iya tidak final. Iya. Jadi apa yang belum ada angka apa yang mau dijual putus Den. Iya. Betul dong. Iya. Kalau dijual putus lu dijual berapa Den? 5 ribu. Nah kalau sampai akhirnya dia setuju ada jual putus terjadi gak tuh? Ya gue gak tau. Itu balik lagi adalah yang jelas pengadilan tinggi Banten itu memutuskan memberikan hak sebagian. Artinya tidak menyetujui gugatan kita yang 17 tahun. Kok gak disetujuin sama mereka? Mereka hanya menyatakan Rezki Aditya sebagai ayah biologis. Jadi tuntutan kita yang 17 tahun tidak diinginkan. Oh tidak? Tidak. Tidak. Emang tidak? Oh jadi kamu gak dapet tuntutan itu? Yang kamu dapet itu cuma bahwa ini adalah? Ayah biologis. Oh jadi kamu gak bisa nuntut? Gak bisa. Itu sudah tuntutan tapi belum ingkrah ya. Belum berkekuatan tetap. Artinya Rezki masih dikasih kesempatan untuk kasasi. Iya. Jalanin. Nah sekarang kalau kamu tidak dapet materi dari pihak beliau, kamu tidak ada uang, sudah diakuin, kamu mau gimana? Ya gak apa-apa. Tapi anak gue sudah tahu identitasnya dia. Dan PR gue sebagai ibu sudah selesai. Seandainya gue, ya kita gak tahu ya, umur gue atau gue ada sakit atau apa. Kayaknya sudah tahu yang sebenarnya terjadi. Oke. Kemarin kan udah jelas tuh ya. Tidak mau lu soal uang kok, Den. Tidak mau lu bicara uang. Gue pernah punya uang banget kok. Dan hidup gue gak benar. Oke kita sampai ke konklusinya aja ya. Berarti kan kemarin udah, Julio udah bikin statement. Mau tanggung jawab. Iya. Minta disuduh. Mau tanggung jawab, mau biayain, mau nafkahin. Udah cukup? Udah-udah. Sudah-sudah. Enggak, itunya. Apanya? Dia mau tanggung jawabnya. Udah cukup, saya apresiasi ya. As a personal dan atas nama anak saya, terima kasih Rezki sudah berani berdiri. Apa ya, sudah berani speak up lah. Walaupun terlambat. Lu memberikan komentar pada saat kapal sudah berlayar. Pada saat seharusnya memang lu sudah keluar. Pada saat putusan banding saya sudah menang. Jadi ya, sudah terlambat. Iya. Nah sekarang, bagaimana kalau kamu ingin menyelesaikan semuanya? Masih mau ke media kah? Atau is done dengan kita bisa ketemuan? Tergantung. Itu kan dari pihak Rezki bagaimana. Kalau mereka memang menerima keputusan pengadilan ini, duduk. Kan kita masing-masing punya lawyer kan? Hubungin dong lawyer saya. Duduk, bicarakan, dan sudah. Kita akhiri. Gitu dong. Tidak ada media-media lagi. Berarti putusan ini inkrah. Dan media itu pasti akan mencari berita. Lu bisa putus media? Gak mungkin kan? Itu bagaimana kita menyikapi. Berarti Rezki harus duduk dong. Apa cara Rezki, apa ke acara saya harus duduk dong. Oke, kita sudah sepakat. Deal. Dan ya media. Gitu dong. Selesai. Selesai. Berarti kamu menunggu? Sesimpel itu. Nunggu banget. Dari kemarin. Apakah Rezki akan kasasi atau apa? Tapi dengan statement mereka, saya pikir, ini menjadi keputusan yang inkrah ya. Saya berharap keputusan pengadilan tinggi Bantan menjadi keputusan yang inkrah. Selesai sampai di sini. Berarti ada kemungkinan terjadi tes DNA ya? Harus dong. Kan sudah diungkapkan Rezki mau. Panjang dong. Namanya perjalanan. Perjalanan besar. Eh, membawamu. Aduh, saya jujur turut bersimpati. Terima kasih. Ini bukan hal yang mudah untuk kedua belah pihak. Dan saya izin ya, saya ngomong. Kalau saya mengundang pihak sana, kalau memang pihak sana juga pengen ke sini untuk mengklarifikasinya. Boleh, boleh dong. Kan harus ada dari dua belah pihak itu harus. Iya, dan saya berharap sekali. Saya melihat dari banyak sisi, terutama untuk anakmu. Keluarganya beliau, anak-anaknya. Saya berharap damai nih, endingnya. Saya berharap yang sama. Doa ini deh. Iya. Karena pasti netizen akan bersuka cita kalau semuanya berakhir dengan sama-sama baik ya. Amin, amin. Semua yang terbaik untuk Anda. Terima kasih. Dan buat KK ya. Iya. Terima kasih. Tolong berhati. Terima kasih. Terima kasih. Perjalanan seorang lalu ya. Untuk perdamaian ya. Untuk perdamaian ya. Damaian. Oke. Ada lagi? Kita kan ya? Oke. Gue mau nangis juga dengernya. Terima kasih. Dan terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sama-sama saya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya.